5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Di channel youtube Kak Citra ini kalian akan menemukan berbagai video pembelajaran Yang bisa membantu kalian dalam belajar di rumah Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk membahas latihan soal tematik kelas 2 Tema 8 muatan pelajaran PJUK Kompetensi dasar 3.9 Latihan soal dan pembahasannya ini Kak Citra harap bisa mempersiapkan kalian untuk penilaian Atau ulangan di sekolah kalian masing-masing Mari kita langsung pada soal dan pembahasannya Soal nomor 1 Membersihkan rumah biasanya dilaksanakan pada hari A. Sekolah B. Sabtu C. Minggu Nah biasanya membersihkan rumah bersama keluarga itu kita lakukan di setiap hari minggu Karena kita disitu libur adik-adik orang tua kalian mungkin libur kerja Jadi setiap hari minggu bisa digunakan untuk membersihkan rumah secara keseluruhan bersama keluarga kalian Soal nomor 2 Untuk menjaga kebersihan lingkungan maka kita wajib membuang sampah di A. Dalam rumah B. Tempat sampah Atau C. Sungai Ya kita membuang sampah di tempat sampah Soal nomor 3 Soal nomor 3 Di kampungku ada tempat khusus untuk membuang sampah Karena itu kampungku menjadi titik-titik dan asri A. Bersih B. Penuh sampah Atau C. Ramai Ya kampungku menjadi bersih dan asri Soal nomor 4 Agar rumah kita selalu bersih maka kita bisa bersihkan setiap A. Hari B. Tahun C. Bulan Ya bisa kita bersihkan setiap hari Soal nomor 5 Udin membuang kulit pisang di jalan Akibatnya A. Jalan menjadi indah B. Orang yang menginjak akan terpeleset Atau C. Pejalan kaki merasa nyaman Ya yang terjadi adalah orang yang menginjanya akan terpeleset Jadi kalau membuang sampah baiknya di tempat sampah Soal nomor 6 Kalau suka membuang sampah di sungai akan menyebabkan A. Banjir B. Sakit kepala C. Gempa ringan Apa yang akan terjadi? Ya pastinya akan terjadi banjir Karena sungai itu tidak bisa mengalir lancar karena banyak sampah Sehingga bisa menyebabkan banjir Soal nomor 7 Gunawan malas membuang tumpukan sampah di rumahnya Akibatnya berbau A. Wangi dan sedap B. Busuk C. Harum Ya kalau banyak sampah maka akan berbau busuk Soal nomor 8 Pohon rindang dan bersih akan membuat lingkungan kita menjadi A. Tempat tinggal nyamuk B. Asri C. Kotor Pastinya kalau banyak pohon rindang di sekitar lingkungan kita akan menjadi asri Soal nomor 9 Membersihkan halaman rumah menggunakan A. Sapu lidi B. Kemoceng Atau C. Kain pel Ya kalau membersihkan halaman rumah kita memakai sapu lidi Soal nomor 10 Yang termasuk perilaku menjaga kebersihan lingkungan yaitu A. Mencabuti tanaman B. Mencoret-coret tembok C. Mengambili sampah yang berserakan Ya disini contoh menjaga kebersihan lingkungan adalah Mengambili sampah yang berserakan Soal nomor 11 Kebersihan lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab A. Kepala sekolah B. Semua warga sekolah Atau C. Guru dan karyawan Ya pastinya kebersihan lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga Nomor 12 Yang termasuk perilaku menjaga kebersihan kelas yaitu A. Menyapu ruang kelas setiap hari B. Membuang sampah di bawah meja C. Membuang sampah pada pojok ruangan Ya yang termasuk perilaku menjaga kebersihan di kelas adalah Menyapu ruang kelas setiap hari Soal nomor 13 Membersihkan meja dan kursi yang kotor Menggunakan A. Sapu lidi B. Kemoceng C. Sapu lantai Ya kita membersihkan meja dan kursi itu menggunakan Kemoceng Soal nomor 14 Program perawatan rumah dapat ditunjukkan pada tindakan A. Mencoret-coret dinding tembok B. Mengecat ulang tembok yang rusak Atau C. Mencabuti rumput Ya ini perawatan rumah pastinya jawabnya yang B. Mengecat ulang tembok yang rusak Soal nomor 15 Kebersihan di lingkungan rumahmu termasuk tanggung jawab A. Bapak B. Bapak dan ibu C. Semua anggota rumah Ya ini menjadi tanggung jawab semua anggota rumah Ya semua anggota yang ada di rumah Nomor 16 B. Saat berjalan menemukan sampah daun Anda sebaiknya memasukkan sampah itu ke kotak sampah yang berwarna A. Merah B. Kuning C. Hijau Kita mengenal tempat sampah itu ada tiga macam Tempat sampah organik itu tempat sampah yang berwarna hijau Itu untuk sampah-sampah yang mudah membusuk Lalu ada tempat sampah untuk anorganik yang berwarna kuning Itu untuk sampah-sampah yang tidak mudah terurai atau tidak mudah membusuk Contohnya plastik, botol, dan lain sebagainya Lalu tempat sampah yang ketiga adalah tempat sampah khusus sampah berbahaya yang berwarna merah Contoh sampahnya adalah botol oli, botol parfum, kaca, paku, baterai, dan sebagainya Nah disini sampah daun termasuk dalam penggolongan sampah organik Maka dimasukkan ke dalam kotak sampah yang berwarna hijau Soal nomor 17 Sampah yang berbahaya kita masukkan ke dalam bak sampah yang berwarna Nah sampah yang berbahaya itu kita masukkan ke bak sampah yang berwarna merah Contohnya sampah paku, lalu tempat deterjen, tempat oli atau botol oli, baterai jam, penyemprot nyamur Itu juga harus dibuang ke tempat sampah yang berwarna merah Karena ini adalah sampah-sampah yang berbahaya 18. Wati saat mandi menggunakan shampoo yang dibungkus dengan plastik Setelah selesai mandi, Wati membuang sampah plastik ke kotak sampah yang berwarna A merah, B kuning, C hijau Ya dibuang ke tempat sampah yang berwarna kuning Soal nomor 19 Setiap pagi hari Pak Andi menyapu halaman rumahnya Supaya A bersih, B dihargai, C dipuja Ya supaya bersih Soal nomor 20 Setiap pagi hari Siti membuka jendela kamarnya agar A udara dalam kamar berganti yang baru B kamarnya dilihat banyak orang Atau C terlihat TV di kamar Siti Ya kegunaannya supaya ada pergantian udara Maka jawaban yang tepat adalah yang A Demikian adik-adik untuk latihan soal dan pembahasan tematik kelas 2 tema 8 untuk muatan pelajaran PJOK kompetensi dasar 3.9 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan rajin belajar Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih